Good morning everyone, are you ready to pray? Let's pray. Dear God in heaven, thank you so much for the blessings that you have given us. Today we're going to learn, help us to understand so we can use it in our daily life. Thank you so much Lord, in the name of Jesus we pray, amen. Oke, coba baca judulnya. Judul pelajaran kita hari ini adalah hidup bersatu. Gimana tuh caranya? Hidup bersatu artinya kita hidup di antara orang-orang yang punya satu tujuan, satu pengharapan sama kita. Jadi itulah artinya hidup bersatu. Contohnya nih, mereka semuanya berpegangan tangan. Artinya mereka mau saling bahu-membahu untuk melakukan satu tujuan yang mereka ingin capai. Itulah contoh hidup bersatu. Coba kita lihat ya. Nih, coba lihat gambar ini. Gambar mana yang menunjukkan persatuan? Menurut kamu yang mana? Yang sebelah kiri atau yang sebelah kanan? Nah, kalau kita lihat ya. Yang sebelah kiri ini gambarnya dia Nina lagi bawa barang. Ada May di sini. Tapi Nina tampak sedang kesulitan. Tapi dia angkat barang sendirian. Aduh, berat banget deh kayaknya barangnya. Soalnya mukanya sampai kayak gini nih. Sampai cemberut gitu. Tapi di gambar yang sebelah lagi, beban yang sama tadi, tapi diangkatnya berdua. Kira-kira mana yang menunjukkan persatuan? Pasti yang sebelah, sebelah kanan. May menunjukkan persatuan. Bagaimana caranya? Dia menunjukkan sikap tolong menolong. Temannya yang sedang kesusahan, dia bantu dengan cara meringankan bebannya. Nih, kalau ada satu beban, diangkat berdua. Pasti lebih ringan. Iya nggak? Kamu pernah coba kan? Kalau misalnya diangkat sendiri, gimana rasanya? Aduh, pasti berat banget deh. Makanya gambar yang sebelah kanan adalah gambar yang menunjukkan persatuan. Persatuan. Kita lanjut. Nah, ini adalah contoh sikap yang dapat mewujudkan persatuan. Sikap tolong menolong, itu sikap yang pertama. Kamu pernah nggak membantu teman? Temannya senang nggak kalau dibantu? Pasti senang. Kenapa? Karena semua orang senang dibantu. Nah, kalau udah temannya dibantu, dia senang, dia baik sama kita nggak? Biasanya jadi baik kan? Nah, kalau misalnya kita bisa membuat orang jadi baik sama kita dengan cara sikap tolong menolong, pasti kita akan menimbulkan yang namanya persatuan. Kenapa? Karena kalau misalnya orang sudah baik sama kita, hati kita kan jadi bersatu kayak tadi yang mis bilang. Mereka akhirnya bersatu, dan akhirnya timbulah persatuan. Jadinya sama-sama bahagia, tenang, dan nyaman. Apalagi, sikap saling menghargai. Nih, kalau kita puji teman kita, pasti orang itu jadi senang. Nah, kalau udah sama-sama senang, pasti kita dapat mewujudkan persatuan. Jadi gampang, karena kita sudah saling percaya, saling bahagia, tidak ada yang sedih, tidak ada yang berantem, pasti akan timbul yang namanya persatuan. Nih, coba lihat. Ada cara lain yang bisa kita lihat untuk menimbulkan persatuan. Sikap tolong menolong, sikap tolong menolong pas ada orang yang terkena bencana. Nih, mereka datang ke pos kebantuan. Ada Jonas, Maden, Nina, mereka datang ke pos, pos kebantuan untuk memberikan apa yang mereka punya, yang sudah tidak mereka pakai, untuk jadi berkat bagi orang lain. Karena mereka nih, lihat nih, mereka bawa-bawa berang. Tahu nggak, kalau misalnya ada yang kena bencana, barang-barang mereka kadangnya bisa hilang. Misalnya banjir. Nanti kalau misalnya, baju-bajunya ke bawah banjir, pasti kan, jadi bajunya nggak ada lagi. Nih, datanglah Jonas membawa bajunya dia. Sebagian, untuk diberikan kepada orang yang kekurangan. Nah, dari sini kita bisa belajar, kalau misalnya, sikap tolong menolong, akan menimbulkan persatuan. Gimana caranya? Karena, kalau kita suka menolong, pasti, akan timbul yang namanya persatuan. Nggak ada lagi yang namanya perselisihan, atau berantem-berantem. Semuanya akan senang satu sama lain. Aduh, enak banget ya, kalau hidup di suasana yang kayak gitu. Semuanya damai, semuanya tenang. Ah, seandainya kita bisa hidup kayak gitu. Kalian bisa nggak menghidupkan persatuan? Di rumah dulu deh, di rumah. Oke? Kita lanjut ya. Ini adalah tiga gambar yang menunjukkan tentang kebersihan. Coba menurut kalian gambar mana yang menunjukkan ingin mewujudkan persatuan melalui menjaga kebersihan. Apakah A, B, atau C? Kalau gambar yang A, mereka sedang bersih-bersih. Bersih-bersih taman nih kayaknya ya. Mereka semuanya bersama-sama membersihkan taman. Yang ini, ini juga mereka membersihkan jalan. Jadi ada banyak sampah-sampah, mereka bersihkan bersama-sama. Eh, gambar yang ini. Aduh, dia buang sampah sembarangan. Jadi, sikap mana yang menunjukkan persatuan melalui menjaga kebersihan? A dan B ya. Kalau C, aduh enggak deh, dia malah ngotor-ngotorin lingkungan. Jadi, ternyata kita juga bisa menunjukkan, mewujudkan sikap persatuan melalui cara menjaga kebersihan bersama-sama. Kalau misalnya, kita buang sampah sendirian ya, nanti yang ada menimbulkan perselisihan. Bagi orang yang ingin bersih, kita maunya kotor. Jadinya, berantem. Tujuannya, beda. Akhirnya, enggak ada persatuan deh. Hah, memangnya apa sih manfaatnya persatuan? Coba, kita buka bukana kita ya. Halaman 177. Nah, di buku itu, dikasih tahu sama kita, ada tiga hal yang dapat kita peroleh, kalau misalnya kita hidup bersatu. Yang pertama, pekerjaan terasa lebih ringan. Benar. Coba lihat tadi gambar yang Nina sama May itu, bawa barang. Kalau misalnya satu beban yang sama, diangkat berdua, bukannya jadi lebih cepat, lebih ringan rasanya. Pasti lebih ringan kan? Dan, kalau lagi bersihin lingkungan nih, kayak gini nih, ada yang nyapu, dua orang nyapu, dua orang siram tanaman. Apakah lebih cepat selesai dibanding sama kalau Nina bersihin sendiri? Bayangin kalau Nina harus bersihin sendiri. Aduh, bayangkan kalau kamu di rumah, kamu harus bersihin rumah kamu sendirian. Mana lebih cepat dengan kamu satu anggota keluarga kamu, semuanya ikut bersihin rumah? Coba jawab. Mana yang lebih cepat selesai? Sendiri atau sama-sama? Pasti sama-sama kan? Jadi, kalau misalnya timbul persatuan, semua pekerjaan yang kita lakukan terasa lebih ringan dan cepat selesai. Terus apa lagi? Manfaatnya. Suasana menjadi nyaman dan tenang. Aduh, enak banget yang kayak tadi Miss Bila. Hidup di lingkungan yang nyaman dan tenang, tidak ada perselesihan dan rukun. Enak banget ya hidup di dunia yang kayak gitu. Coba, kalian bisa nggak mewujudkan persatuan? Mari sama-sama kita wujudkan persatuan, agar kita memperoleh manfaat yang menguntungkan untuk diri kita juga. Kita lihat lagi. Nih, ini nih, salah satu akibat kalau misalnya kita tidak menjaga kebersihan. Lihat, sungainya kotor. Waduh, sungainya kotor, ya kan? Ada tikus. Aduh, sampah di mana-mana. Enak nggak hidup di lingkungan yang kayak gini? Mau nggak kamu tinggal di rumah yang deket-deket sama-sampah kayak gini? Pasti nggak kan? Maunya bersih kan? Nah, itulah gunanya kalau kita menjaga persatuan, melalui menjaga kebersihan, pasti lingkungan kita jadi bersih, jadi tempat tinggal yang nyaman untuk ditinggalin. Nih, kalian bisa lihat nih, kalau misalnya ini mereka sedang membersihkan sungai yang tadi kotor itu. Ini mereka sedang bersama-sama mengapain tuh? Oh, mereka menyiram tanaman, menanam pohon, supaya apa? Mereka sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi musim hujan. Kenapa? Karena kalau nanti musim hujan datang, terus lingkungannya masih kotor atau nggak ada pohon, akhirnya bisa apa? Banjir, betul. Jadi mereka bersama-sama mewujudkan lingkungan yang bersih dan damai. Kalau misalnya sendirian bisa nggak? Bisa, tapi lama selesainya dan capek sendiri, ya kan? Bebannya terasa berat banget. Tapi kalau bersama-sama, bisa juga malah lebih baik, karena lebih cepat selesai, dan pasti lebih bersih, dan lebih banyak pohon yang bisa ditanam. Jadi, banyak kan manfaatnya untuk hidup persatuan. Terus kalau misalnya akibatnya apa? Nih, lihat nih. Tiga orang ini, buang sampah. Tiga orang ini, mungut sampah. Nah, aneh ya, mereka tidak punya tujuan yang sama. Berarti mereka tidak hidup bersatu. That's why, kalau mereka buang sampah yang ini dipungut, menurut kamu, pekerjaannya bisa cepat selesai nggak? Kayaknya enggak deh. Coba deh. Please open your bupena page 181. 181. Kita mau buka bupena kita, halaman 181. Kita mau lihat apa sih akibat-akibatnya kalau kita tidak memiliki rasa ingin bersatu dengan teman-teman kita. Nih, pertama, pekerjaan terasa lebih berat. Tiga orang ini bekerja, yang ini tidak bekerja. Bayangkan, kalau mereka semuanya mau bekerja, pasti pekerjaannya cepat selesai, dan terasa lebih ringan. Tapi karena hanya tiga orang yang bekerja, yang lainnya nggak mau, akhirnya pekerjaannya terasa berat. Betul. Apalagi, kegiatannya selesai lebih lama. Iya, benar. Bayangkan, ini nih, ini mereka buang-buang sampah, ini dipungut, dibuang lagi, diambil lagi, dibuang, diambil. Kapan selesainya? Jadi kegiatan bisa selesai lebih lama, tapi seandainya mereka bertiga ikut membersihkan sungai, selesainya cepat nggak? Pasti cepat. Satu sampah diambil satu orang. Wah, sekali ambil.